Terhitung sejak tahun 2012, klub Indonesia selalu absen dari putaran final Liga Champions Asia atau LCA Hal itu dikarenakan klub-klub di Indonesia selalu kalah bersaing di babak kualifikasi dan akhirnya bermain di piala AFC Padahal di masa lalu, ada masa ketika klub Indonesia sempat mencatatkan prestasi bagus dengan bersaing di Liga Champions Asia Bahkan, beberapa di antara mereka berhasil melenggang ke semifinal dan meraih tempat ketiga Sebelum menjadi Liga Champions Asia, kompetisi antar klub terbesar Asia itu bernama Asian Club Championship Kompetisi yang mempertemukan juara-juara Liga di Asia itu terinspirasi dari piala Champions di Eropa yang dibentuk pada tahun 1967 Sejak memulai debut kompetisi di tahun 1972, Liga Champions Asia telah bergonta-ganti format hingga saat ini Di awal penyelenggaraan, turnamen langsung didominasi oleh klub-klub Israel karena adanya penolakan dari klub timur Pada tahun 1970, klub asal Libanon Hume Netman pernah menolak bermain melawan Hapoel Tel Aviv di semifinal Sempat vakum lama, kompetisi kembali digulirkan pada musim 1985-1986 dengan label Asian Club Championship Lalu, pada tahun 1990, AFC memperkenalkan Piala Winners Asia yang mempertemukan juara-juara competition cup di setiap negara Penyelenggaraan kompetisi itu dilanjutkan dengan Piala Super Asia Namun, di musim 2002-2003, AFC meleburkan Asian Club Championship Piala Winners Asia dan Piala Super Asia menjadi Liga Champions Asia Format LCA sama persis dengan Liga Champions Eropa dengan sedikit modifikasi di pembagian zona Menariknya, di masa sebelum LCA bergulir, banyak klub-klub Indonesia memiliki pencapaian apik di sepak bola Asia Tim pertama yang mengharumkan nama bangsa adalah PSMS Medan Bermaterikan pemain lokal seperti Roni Paslah, Ipong Silalahi hingga Tumpak Sihite Klub asal Sumatera itu berhasil finish di posisi keempat Asian Club atau Liga Champions Asia Mewakili Indonesia sebagai juara Piala Perserikatan tahun 1969 PSMS menjadi satu dari delapan klub yang ikut di turnamen Asian Club Championship Saat itu, semua pertandingan digelar di Amjadiyah Stadium, Iran PSMS mengawali babak penyisian dengan mengalahkan wakil India West Bengal Di pertandingan kedua, PSMS mengalahkan wakil Thailand Royal Thai Police dengan skor telak 4-0 Di pertandingan ketiga, PSMS kalah dari Hapoel Tel Aviv dengan skor 3-1 Namun, hal itu sudah cukup membantu PSMS lolos ke semifinal sebagai runner-up Di semifinal, PSMS bertemu dengan juara grup A Taj Tehran Namun sayangnya, PSMS kalah dari wakil tuan rumah dan harus berhadapan dengan wakil Lebanon Home Netman di perebutan tempat ketiga Lagi-lagi, tim Ayam Kintan dipaksa menyerah 1-0 dan harus puas finish di posisi keempat Setelah Asian Championship digantikan Asian Champions Club Turnamen Indonesia langsung mengirimkan juara Galatama 1984-1985 Yaitu Krama Yuda III berlian untuk mewakili Indonesia Masih menggunakan sistem home turnamen yang digelar di Arab Saudi KTB dikalahkan Al Ahli di pertandingan pertama Namun berhasil mengalahkan Is Bengal Alhasil, mereka lolos ke semifinal sebagai runner-up grup A untuk menghadapi Daiwu selaku juara grup B Sayangnya, KTB kalah dengan skor 3-0 Tak ingin pulang dengan tangan hampa, KTB yang bertemu klub asal Suriah Al Itihad di perebutan tempat ketiga Berhasil menang dengan skor 1-0 berkat gol dari Zulkarnain Lubis Tim terakhir yang sampai peringkat ketiga Liga Champions Asia adalah Pelita Jaya musim 1990-1991 Pelita Jaya yang tergabung bersama klub China Lyoning FC berhasil menjadi runner-up grup A setelah mengalahkan Al Nasser Bertemu wakil Iran Esteglal, Pelita Jaya yang saat itu bermain di Bangladesh Tidak bisa berbuat banyak dan menyerah dengan skor 2-0 Di perebutan tempat ketiga, Pelita Jaya bertemu dengan 25 April FC dari Korea Selatan Setelah sempat bermain imbang 2-2, Pelita Jaya berhasil mengunci posisi ketiga lewat kemenangan 7-6 dari adu penalti Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!